Jawab setuju atau tidak setuju? Selama 25 tahun bersama, saya pernah merasa bosan terhadap pasangan saya. Tidak setuju. Tidak setuju. Gak pernah? Satu hari pun bosan. Diam mulu. Enggak, emang yaudah emang disetel. Emang udah ada dari dulu, udah kira-kira. Gimana sih kakak? Iya udah kayak gitu. Gak kak bisa bosan, gimana sih? Emang udah harus bersama, ada emang udah. Yang bikin lu bisa salah. Udah kayak keluarga lah. Bisa salah paham, kan keluarga juga ada salah pahamnya. Kalau salah paham di hal apa? Semuanya serba dikomunikasiin tapi yang... Tapi sering berantem gak? Berantem... Kalau berantem pasti diem-diem antar baik sendiri gitu kan? Malam harus ketemu, harus pelukan. Kalau enggak gak bisa tidur. Kecuali kalau ada kerjaan di luar kota ya. Walaupun lagi berantem. Makanya kan sok-sok ngadep sini. Eh mundur, mundur, mundur. Lagi. Gitu. Tapi gimana caranya sih? Apa traveling itu menjadi salah satu obat? Hmm-em. Banget. Berdua emang sih sering pergi berduaan gak sih? Jadi dalam setahun itu ada yang berdua, ada yang sama anak-anak. Ada yang sama papahnya Tian, ada yang sama mamahnya. Cuma traveling seru karena kalau misalnya kita kan jalan jarang bawa pembantu. Iya justru. Justru itu untuk latihan lagi, latihan parents. Lalu negara mana yang sampai sekarang pengen tapi belum sampai? Patagonia pengen sama... Zimbab gue. Antartika ya? Antartika. Alaska. Lanjut. Diam-diam selama ini masih ada yang tidak saya sukai dari kebiasaan pasangan saya. Ya itu. Satu, dua, tiga. Tidak setuju. Tidak setuju, gak diem dia masih ngomongin. Diomongin. Jadi begitu ada yang gak disuka langsung ngomongin. Kebiasaan titi yang kita gak tau apa sih. Dia jarang matiin lampu sama jarang matiin AC kalau mau. Itu yang gue sebut. Kalau lu... Hmm... Kadang-kadang suka diatur ya. Yang pengen aku sendiri gak diatur sih. Gitu doang. Suka ngatur? Iya. Ya kayak misalnya apa ya? Ya kayak misalnya... Ya gue juga yang salah sih. Kayak kursi gitu agak-agak kurang teratur gitu. Oh... Ya dia tuh kebiasaan abis naruh bareng gak pada tempatnya. Selebur. Selebur. Gak dikembalikan. Selebur. Selebur. Gak dikembalikan. Gak dikembalikan. Gak dikembalikan. Gak dikembalikan. Gak dikembalikan. Gak dikembalikan. Kan komunikasi nomor 1 dalam rumah tangga. Tapi aku liat tadi di kamarnya titik-tikian ga ada TV ya? Maksudnya baru diambil. Oh iya, iya baru diambil. Aku sih pengen, tapi kata dia kita kalo di kamar emang udah. Jadi udah ada TV di luar, ngapain di kamar ada TV lagi? Akhirnya aku diambil dari kolektor TV itu. Gak, gak guna apa. Tapi hebat, mereka tuh lho. Acting bagus. Tapi keseharian tuh ga acting apa adanya beneran dari tadi lho.